Menantu Habib Rizik bilang FPI tidak ngejar uang dan kekuasaan kalian percaya ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate FPI bubar dan hancur lebur lalu berubah lagi dengan nama baru meski singkatannya tetap sama yaitu Front Persaudaraan Islam atau FPI Isinya orang lama, kaset lama yang dibungkus dengan tas bermerek LV atau Hermes Kelompok ini tidak akan bisa duduk diam jika tahun politik sudah tiba Hadif bilang FPI tidak ngejar uang dan kekuasaan saat ikut terjun ke politik Mereka ikut-ikutan berpolitik karena terpanggil memperjuangkan kemaslahatan umat Islam Wallahi demi Allah kita ini berpolitik bukan mengharapin duit, enggak, atau jabatan Kalau bukan karena ingin memperjuangkan kemaslahatan umat, memperjuangkan Amar Makruf Nahimungkar Dan gak pengen jadi sesuatu di negeri ini kata Hanif Ah masa? Kalian yakin enggak? Kalau saya sih enggak Turun ke jalan memangnya gratis, tidak usah belakang jadi sukarelawan tanpa dapat imbalan Gak ada imbalan, bodoh lah turun ke jalan dan teriak di bawah terik matahari Demo atau aksi apapun pasti butuh logistik Semua itu berkaitan dengan uang, tidak ada uang, tidak ada demo Kalaupun ada demo, jumlahnya sejuil, hadir cuma beberapa menit lalu bubar Hanif menyebut pada Pilpres 2024 nanti, FPI belum menentukan dukungannya Dia bilang pihaknya masih menunggu perintah dari Habib Rizik FPI disebut tidak akan mendukung perampungu lagi karena dianggap berhianat Dengan bergabung ke pemerintah sebagai menteri Apa yang beliau atau Habib Rizik sampaikan? Apa yang beliau pilih? Apa yang beliau istikhorohkan itu yang kami ikut? 2024 1 Komando IBHRS setuju? Biarkan beliau merenung, biarkan beliau bermusyawarah, biarkan beliau istikhoroh Biarkan beliau mempertimbangkan baik-baik Kita makmum tinggal ikut saja, gak usah pikir macam-macam, gak usah ribet katanya Ah jangan berohi masyarakat lah Mungkin memang mereka bakal dukung Anis Tapi Anis tetap bakal kalah Itupun ada rumor Anis batalnya pres karena koalisi tidak solid Katakanlah Anis gagalnya pres atau kalah Siapa yang bakal FPI dukung selanjutnya? Prabowo kan? Apalagi logistik dan sumber daya dari kubu Prabowo sangat gede loh Masa tidak ngiler? Lagi pula, apa mau mereka dukung ganjar? Ah kita aja males dan ogah mereka dukung ganjar Bikin rusak nama baik aja Bagaimana menurut Anda? Terungka ternyata ini dia yang bikin adian Nafi Tupulu ditakuti para politikus partai Ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres atau TKRPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Adian Nafi Tupulu menegaskan dukungan Presiden Jokowi Dodo terhadap ganjar Pranowo Namun ia menyadari tidak mungkin Jokowi menyatakan dukungannya secara terang-terangan Jokowi sebagai kader PDIP tentu ikut kebijakan yang diputuskan oleh partai Dalam hal ini, mengusung ganjar sebagai bakal calon presiden atau capres Untuk pemilihan presiden atau pilpres 2024 Dia, Jokowi, tahu bagaimana berjalan bersama-sama di PDI Perjuangan Dalam banyak kesempatan di mana dia jadi wali kota, dua periode, gubernur, kemudian presiden Ujar adian lewat keterangannya dikutip Senin 24 Juli 2023 Jika masa kampanye sudah dimulai, ia yakin Jokowi akan ikut mengkampanyekan ganjar Sesuai dengan mekanismenya Termasuk mengikut sertakan Gibran Raka Bumi Raka Yang sudah didaulat menjadi salah satu juru kampanye ganjar Ia juga mengomentari kerap dikaitkannya kedekatan Jokowi dengan Menteri Pertahanan Menurutnya, kedekatan tersebut bentuk hubungan presiden dan pembantunya Bukan sebuah dukungan untuk pemilihan presiden atau pilpres 2024 Ia dia dekat dengan menterinya Bahwa dengan menteri, dia harus selalu dekat Ya dong, masa sama menteri jauh-jauhan Tetapi tidak dalam kapasitas sebagai capres ujar adian Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan bahwa ganjar adalah sosok penerus kepemimpinan Jokowi Gubernur Jawa Tengah itu merupakan hasil dari proses dalam menyelami batin dan alam pikir Jokowi Publik meyakini hanya Mas Ganjar Pranowola, sosok capres yang layak Meneruskan kepemimpinan nasional setelah presiden Jokowi demisioner pada Oktober 2024 nanti Ujar Said Mas Ganjar dalam memahami seni kepemimpinan model presiden Jokowi inilah yang tidak bisa dituruh oleh capres selain Kata Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR itu melanjutkan Sebagai diketahui, teriuk partai pendukung bakal calon presiden atau bacapres Anista Sudan Yang membentuk koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP Kompak membalas pernyataan politikus PDI Perjuangan atau PDIP adian Nabi Rupulo Pasalnya adian bilang akan ada bacapres yang suaranya bakal tergerus habis Begini balasan masing-masing partai pendukung anis di KPP Nasdem memilih tidak banyak ambil pusing soal pernyataan adian Nasdem menganggap kalah dan menang merupakan hal biasa dalam pertarungan politik Menang kalah itu dalam pertarungan itu hal biasa Kata Bendung Partai Nasdem Ahmad Sahroni kepada wartawan Minggu 25 Juni 2023 Sahroni menekankan hal yang terpenting yang dipersatuan di masyarakat dalam menghadapi pemilu Dia tidak ingin masyarakat menjadi terpecah belah Yang terpenting dalam pertarungan 2024 tidak ada pecah belah masyarakatnya, imbuhnya Sahroni menyebut kemenangan Presiden 2024 adalah milik semua pihak Yang meminta perjalanan tahapan pemilu terjaga Kemenangan kepada seorang juara adalah untuk kemenangan masyarakat Indonesia Makin hebat dan juga makin baik kehidupannya Mari kita jaga sama-sama perhelatan capres 2024 Semakin meriah, semakin riang gembira, ujarnya Lebih lanjut Sahroni menyinggung belum ada calon Presiden yang resmi mendaftar ke KPU sampai saat ini Namun Sahroni yakin nama yang beredar tidak jauh dari tiga tokoh Yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan Yang kalah pasti suaranya tidak mencukupi Tapi kita belum tahu pasti siapa saja capres yang resmi mendaftar ke KPU nanti Sekarang sudah deklarasi ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, dan ada Pak Anis, imbuhnya Wasenjen Parti Demokrat, Renanda Bakhtar, menanggapi pernyataan adian Demokrat meyakini Anis Baswedan mampu bersaing dengan bacapres potensi lain Seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Kalau saya sih meyakini Anis akan mampu bersaing secara kompetitif dengan Ganjar dan Prabowo Karena pendukungnya berasal dari kelompok masyarakat yang ingin perubahan Dan ini real ada Kata Renanda dikonfirmasi minggu 25 Juni 2023 Renanda mengatakan sasa saja adian menyampaikan penilaian itu Namun ia meyakini Anis memiliki pasar pemilihnya sendiri Bahkan saya menduga makin lama kelompok atau pasar politik ini akan semakin membesar Menjelang 14 Februari saat belpres berlangsung Ucap Renanda Betul ada captive market politik yang ingin terus mendukung Anis Ada aspirasi mereka Apa aspirasi mereka? Perubahan dan mereka yakin figur seperti Anis dan Ahaye bisa mewujudkan itu sambungnya PKS juga turut merespons Jurubicara PKS dan Iqbal optimistis Anis Baswedan mendapat dukungan suara menuju pemilu 2024 PKS optimis Anis bisa mendapat dukungan rakyat PKS berharap pemilihan berjalan adil dan tanpa ada upaya menghapat Anis maju sebagai kandidat Kata Iqbal kepada wartawan Minggu 25 Juni 2023 Menurutnya Anis adalah seorang petarung Yang menyinggung kalah Anis diprediksi posisi 3 dalam pelkada DKI Jakarta 2017 Tetapi justru mendulang kemenangan Anis adalah seorang petarung dan tidak mudah menyerah Dulu di DKI survei awal nomor 3 Akhirnya bisa menang kata dia Hadian Nabi Tupulu sebelumnya membicarakan pendagangnya soal peta Baca Pres Bipil Pres 2024 Hadian yakin bakal ada Baca Pres yang suaranya bakal tergerus habis Gini loh Akan ada Baca Lon Baca Pres yang suaranya tergerus habis Kata Hadian di kawasan Jakarta Selatan Sabtu 24 Juni malam Hadian menjawab pertanyaan apakah yakin bahwa nantinya Bipil Pres 2024 hanya ada 2 pasangan calon Saat ditanya apakah Baca Pres yang dimaksud adalah Anis Paswiden yang didukung Nas dan PKS dan Demokrat Hadian mengatakan iya Sepertinya iya, ungkapnya Hadian kemudian menjelaskan mengenai kalkulasinya Menurutnya suara masyarakat akan kembali pada suara asalnya Ada sebagian kembali ke Prabowo Ada sebagian kembali ke Ganjar Yang memang sebagian dari suara Jokowi kemarin Makanya Jokowi sekarang ke Ganjar, besok ke Prabowo Sekarang ke Ganjar, besok ke Prabowo Suaranya balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi Tutur Hadian Yaitulah fungsi endorse, ini kalkulasi ya Ibu anggota DPR RI itu Hadian juga menjawab perihal apakah keyakinan tersebut juga buntut dari mimpi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyona atau SPY Hadian mengatakan bahwa dia lebih percaya dengan kalkulasinya ketimbang menafsirkan mimpi Gini ya, kalau gue tuh lebih percaya pada perhitungan dan kalkulasi daripada sibuk menafsirkan mimpi Kalau gue begitu, bahwa SPY boleh bermimpi itu hak dia Tapi gue lebih suka pada kalkulasi daripada menafsirkan mimpi, kata Hadian Bagaimana menurut Anda?